Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, shalom, berkah, dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono. Dalam renungan Marko 1 E29-39, penginje yang melayani. Bagi orang yang terlibat pelayanan gereja, hari minggu biasanya justru sibuk dan melelahkan. Pada hari sabat, Yesus juga sibuk melayani. Setelah mengajar di rumah ibadat dan mengusir setan dari orang yang kerasukan, Yesus pergi ke rumah Simon. Di sana, beliau menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit keras, E30-E31. Yesus bukan hanya melayani orang banyak, tetapi juga melayani pribadi yang membutuhkannya. Pelayanan Yesus pada hari sabat tidak berhenti sampai di situ. Orang banyak kemudian datang menemunya untuk disembuhkan, baik dari penyakit maupun dari kerasukan setan. Ayat 33-34 Namun yang menarik, Markus memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus tidak memperbolehkan setan-setan berbicara mengenainya. Untuk saat itu, beliau tidak ingin orang banyak mengenali siapa beliau yang sesungguhnya. Terlihat bahwa bagi Tuhan Yesus pelayanannya bukan untuk mencari popularitas dirinya sendiri. Beliau tidak perlu dikenal dan terkenal agar mau melayani. Terlihat bahwa dengan setia dan didasarkan oleh belas kasihan, bersedia melayani orang-orang yang membutuhkannya seharian penuh. Bukan untuk mengundang pujian bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kemuliaan ala Bapak. Seberapa sering kita mengisi hari secara penuh untuk melayani Tuhan? Memang kita bisa saja bukan orang yang bekerja secara penuh waktu dalam bidang pelayanan. Bagaimana kita menghabiskan waktu sehari-hari dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolosel 3 ayat 23 Jika mengevaluasi pemanfaat waktu kita dalam sehari, akan seperti apa hasilnya? Berapa persen menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia? Atau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaan yang Allah percayakan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memakai waktu bagi kemuliaannya. Namun Yesus tidak menghabiskan waktunya selama 24 jam hanya untuk melayani manusia saja. Pagi-pagi benar beliau memulai harinya dengan berdoa. Ayat 35 Jika Yesus merasa perlu memiliki waktu untuk bersendiri dengan Bapak dan berdoa, maka kita pun perlu waktu seperti itu. Bukan hanya bagi mereka yang melayani secara khusus di gereja atau bekerja dalam bidang kerohanian. Siapapun yang meyakini bahwa segala hal yang kita lakukan sesungguhnya merupakan pelayanan seharusnya menggali kekuatan melalui doa. Jangan sampai kita terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk bersendiri dengan Allah dan berdoa. Sebagai orang-orang yang hidup melayani Tuhan, kita harus berdisiplin menyediakan waktu berdoa dengan tidak terburu-buru. Bila tidak menyediakan waktu berdoa, maka akan ada hal-hal lain yang mengisi waktu kita bisa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Salam dan doa Tuhan beserta kita. Amin.